Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku hari ini aku mau bikin sambal ulek sambal ulek pedas asam manis bahannya juga simpel mau tahu cara bikinnya ikutin terus video aku sampai habisnya jangan lupa di like dan subscribe ini dia untuk bahan-bahannya simple aja yang pertama pastinya ada cabai cabainya sesuai selera ya kalau mau pedas bisa ditambahin ini ada bawang putih bawang merah tomat sama limau ini kalau kami bilangnya limau Cina atau limau wawak terus ini ada gula merah garam micin dan jangan lupa terasi nah cara bikinnya ini dia kita sediakan tempat ulekannya ya ya Mari dia kita mulai mulutnya ya pertama kita masukkan cabainya dulu baru ini ya garam micin sama tasnya kita masukkan semua kita ulek dulu cabainya ini kita masukkan bawang putih kita masukkan tomatnya kita masukkan tomatnya kemak ulek lagi kita masukkan bawang merahnya sudah kita masukkan bawang merahnya setengah ini mau merahnya enggak usah terlalu lembutnya uletnya atau kita masukkan ulet merahnya belum merahnya kita masukkan limau nya ya oke nah ini kita masukkan perasan limaunya biar ada asem-asemnya semangisnya dari gula merahnya biar ada wangi-wanginya kita tambahkan kulit limau ini limaunya kita potong-potong limaunya biar warung kita buang ke bikinnya nih ya sambal ulet pedas asem manis sudah jadi ini dia hasil sambal uletnya sambal ulet pedas asem manis ini paling enaknya ditemani sama ikan bakar atau ayam bakar pokoknya enak kalau makan dengan nasi terus dicocol sama sambal ini nah kalau punyanya ada tahu goreng kita coba sambal uletnya Bismillahirrahmanirrahim kita cocok dengan sambal asem manisnya enak asem manis pokoknya lengkap dah rasanya disini hmm kalian bisa coba di rumah gampang aja kecara nyom hmm baik itu dia video kali ini bikin sambal ulet pedas asem manis jangan lupa di subscribe dan like ya sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati